Hai Hei Halo kita main brain test yang kedua sekarang yang itu bab sisi sial ya sisi si gadis yang enggak pernah luput dari kesialan seperti hari ini awalnya jadi dia tuh selalu sial gitu ya seperti hari ini awalnya cuma mau pergi memancing tapi titik-titik mungkin sial gitu pokoknya tolong jaga supaya enggak kenapa-kenapa ya tugas kita tuh spike nyelamatin dia supaya enggak sial gitu udah level 10 sampai 20 oke level 11 akhirnya ketemu jalanan semoga ada yang kasih tumpangan level sebelumnya dari video sebelumnya ya lihat aja ini udah sampai level 11 sebelumnya itu dia tuh petualang juga sih ini dari jalanan semoga ada yang kasih tumpangan ini madunya diambil tawanya ngejatak ngejar madunya terus kita butuh tumpangan kan gimana masak gigitan ke kita tahunnya nanti enggak 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 kenapa-kenapa jadi begini ini madunya kita ambil ya kan tawanya ngikutin nah kan gizi kita ini nggak bisa disengat ya gitu ya kita taruh sini nah ini kan kita butuh tumpangan ya butuh tumpangan tuh tangannya tangannya kita nih tangan yang ini digerakin nah gini di kan jempolnya kan itu minta tumpangan gitu ya kita arahin madunya tawanya ke jempolnya gitu berkat luka jadi penumpang darurat berhasil gitu karena kasian gitu jempolnya kena ternyata mobil penjahat yang ditabeng wah ternyata mobil penjahat yang ditabeng keluar dari mobil kita harus keluar gimana cara keluar ah ini bisa dibuka diikat terus oh ditarik ininya rem tangannya iya kita ngikat apa tali itu pengaman terus tarik itunya apa ya rem tangannya ini makannya kenapa aku males nebeng kata Sisi oke soalnya ada penjahat mereka masih mengejar lari-lari kita dikejar penjahat ya kita lari dimiring bisa jatuhkah batunya nggak bisa oh bisa lompat tuh batunya bisa digeser nggak oh bisa ini tahan dan bisa copot ya oke terus kita lompat kena itu dah hanya tadi taruh sini ya taruh batu buat ganjel biar biar bisa jatuh ternyata aku punya bakt lompat-lompat gabung tim pemada sorak sorak kali ya lompatnya tinggi banget di atas sana ada helikopter sayang suara Sisi nggak terdengar oke kita minta tolong ke helikopter tapi suaranya nggak kedengeran gimana caranya mb nya diambil rumputnya terus aduk domba terus tak tanduknya patah ini buat trompet kali ya hahaha ya bener hahaha oke yeay kamu lagi naik helikopter gratis lagi kata Sisi aduh helikopternya menabrak pegunungan bersalju astaga dinginnya ini sial mulu ya namanya juga sisi sial gitu nggak ketemu penjahat tentu tahu sekarang helikopternya jatuh gimana ini ini saljunya Oh baling-balingnya bisa diambil ya buat apa oh digosok-gosok itunya di hahaha pakai sekop terus kopnya enggak di-di-di-di gosok-gosok gitu sampai gali igloo rumah salju kedinginan dia dia mau minta bantuan tapi si mas eskimo tidur terus lah cerita di dalam ada mas eskimo kita bantuan ini kasih makan aja ikan ini kasih makan apa makan kita ini udah matang kan ya ini mas ikan mas tidur terus dia gimana caranya ya hmm ntar dulu ya jadi gimana ya jadi gimana ya pokoknya gini ini kan dibakar dulu ya ya terus kok nggak salah HP kita miringin gitu nih tapi kita miringin terus dia tidurnya miring juga gitu ya kita kasih ikan tuh hah kamu bidadari ya hah kamu bidadari ya gitu dia bangun tidur tempat bahasa eskimo yang baik hati dia diantar ke bandara terdekat oke sekarang kita ke bandara pulang ya ini di klik ini tapi kok belum ini belum lari ya loh anjingnya bisa berubah-berubah oh aku tau warnanya kali ya masih belum lari ya apanya ya nih warnanya ini tau liat kayak gini terus gimana dong masih belum pak oh tunggu dulu ini ada yang nggak senyum ada yang senyum ya oh aku tau ini anjingnya nih kalau lagi lagi digandengin dia tuh senyum tuh ini nggak senyum dia cemburut nih kayak contohnya nih ini yang anjing biru ke coklat ya itu jadi cemburut juga semuanya cemburut gitu nah disini jadi barang jadi senyum gitu nah kita jangan-jangan ini juga ini apa putih sama putih oke nah udah senyum semua ya terus kita pecut wah cepet banget loh bapak bintar dari kemana kata mas mas selalu siar ya aduh jatuh lagi ayo angkut ke atas gitu wah wah jatuhnya kesini coba gimana gimana cara ngakut dia ini ya oh teman nih oh melelein eh 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 dimolelein biar ke atas aduh aduh diambil UFO malas parah walau walau mataku salah lihat kupikir bidadari ternyata alien kata mas aduh diambil alien eh aliennya serem harus diusir oke kita ngusir alien pakai oh ini apa kita akan terus jadi gede kita pakein terus kita pecahin kali ya kacanya ya iya bener oke hehehe jadi pencet ini nih pencet apa kamu boleh nabuapun dua kali apa tiga kali sampai gede dulu waktu ikut kursus menyetir enggak pernah bawa UFO deh kayaknya ya iya terus gimana sisi sudah kangen berat sama bumi dia mau pulang ini ini ya ditembel ternyata oponya coba pakai dan saplastik hehehe dia pengen pulang ke bumi gimana caranya ini kan bumi oh geser udah jalan enggak bisa gerak tuh oh ini nempel nih nempel kan pesawatnya rusak ya dia itu akhirnya kena kena ini apa namanya gratifitasi gitu ya kita deketin planetnya dia akan nempel ke planetnya waduh waduh tabrakan dong oh jangan kena ininya meteoritnya nanti tabrakan tapi meteorit sama meteorit enggak enggak tabrakan tuh ya ya udah ya udah kita jangan intinya jangan kena meteorit eh oke 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 nah udah kita kasih ke bumi oke udah oke oke caranya gitu ya kita nempelin tanpa kena ininya meteornya lumayan bawa pulang UFO kata bet 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 itu sama lalu phone-nya menabak rumah sendiri paling enggak selamat deh sampai di rumah atau betul-betul hanya gitu kata sisi oke udah next ya kita udah selesai ya sisi sial udah sampai rumah besok bab pelarian dari penjara oke thank you tetap tetap ngeliat ya lucu loh makasih bye